What's up, pessoal, fans? Welcome back to Time Out! Balik berenggur Kipadila, kita kembali ke Infobasket Harian untuk edisi 25 Agustus 2020. Langsung aja kita akan membahas NBA Playoff terlebih dahulu. Game pertama yang kita akan review adalah OKC Thunder nih berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 dengan Houston Rockets setelah memenangkan pertandingan hari ini dengan skor 117-114. Pertama-tama mau bilang, wah itu nyesek banget sih pas yang memasang under 230 ya. Yang memasang under atau di bawah 230 terus melihat Daniel Haas menembak 3 poin dengan ngasal at the buzzer dan bolanya masuk. Gue yakin itu sakit hati banget dan nyesek sekali. Oke, di pertandingan kali ini OKC Thunder sempat tertinggal terlebih dahulu di kuartal ketiga. Itu mereka tertinggal 15 poin. Itu berkat memang di second half itu Houston Rockets on fire banget. Mereka memulai second half dengan 8 dari 8 3 poin shotnya. Tapi setelah itu langsung agak melempem. 5 dari 26. Oke, setelah tertinggal 15 poin, OKC Thunder sempat membuat run dan akhirnya tertinggal 1 poin saja. Sebelum memulai kuartal keempat. Lalu memang ada sejarahnya di season ini, OKC Thunder tuh kayak sering banget menangnya from behind. Suka tertinggal terlebih dahulu, memberi harapan palsu. Lalu memang di kuartal keempat itu biasanya mereka menang. Dan sejarahnya dalam season ini mereka sudah 17 kali melakukan hal tersebut. Oke, di kuartal keempat gue bilang Houston Rockets itu banyak melakukan bad decision making. Dimana juga tadi Eric Gordon ada turnover saat dia mencoba untuk ngoper bolanya. Ke Jeff Green kekencengan. Lalu Harden saat melewati half court juga mencoba untuk ngoper bola. Bolanya turnover. Jadi menurut gue tuh 2 turnover yang crucial banget untuk Houston Rockets. Ini berbeda banget dengan OKC Thunder. Menurut gue OKC Thunder saat menyelesaikan pertandingan ini sangat calm, sangat relax. Mereka tuh kayaknya udah biasa banget. Sehingga memang tenang sekali. Dan Chris Paul pun tadi sempat melakukan jump shot over James Harden. Lalu juga Dennis Schroeder melakukan underhand layup. Untuk menyelesaikan pertandingan ini dan membawa OKC Thunder memenangkan game ini. Hari ini bintangnya memang Dennis Schroeder. Memangnya pemain-main NBA tuh anaknya lahiran saat NBA Playoff atau sebelum NBA Playoff tuh emang jago ya. Dennis Schroeder tuh 30 poin. Dan menurut gue dia nih lagi jago banget untuk OKC Thunder. Dan underhand layupnya tuh unstoppable banget. Lalu Chris Paul juga bagus hari ini mainnya dengan 26 poin untuk OKC Thunder. Lalu Lou Dort. Wah Lou Dort juga menjalankan tugasnya dengan baik sekali di babak kedua untuk menjaga James Harden. Beberapa kali memang Houston Rockets mencoba untuk masang screen agar bisa bebasin James Harden dari Lou Dort. Tapi ini Lou Dort nih orang kayak kuat banget dan badak banget. Jadi bisa recover terus. Di babak kedua. Di 21 menit terakhir itu James Harden hanya 7 poin aja. 3 dari 12 field goalnya. 1 dari 7 3 point shotnya. Menurut gue sih si Harden ini ada beberapa kali. Dia tuh harusnya bisa layup atau mencari foul. Tapi dia malah memilih temannya untuk 3 point shot. Sayang sekali. Soalnya terakhirnya itu 5 dari 26 3 point shotnya si Houston Rockets. Setelah mulainya 8 dari 8 di second half. Jadi menurut gue kalau Harden bisa 3 kali layup ataupun cari foul 3 kali bisa aja ceritanya berbeda untuk Houston Rockets hari ini. Lalu ada juga Darius Baisley. Walaupun main hanya 19 menit tapi dia mendapat banyak sekali pujian. Dia berhasil mencetak 7 poin. Draymond Green pun juga memuji Darius Baisley bahwa dia akan menjadi pemain masa depan nantinya. Hati-hati ya Draymondnya kemungkinan kok gak salah udah kena 50 ribu ya. Untuk tempering saat ngomong kalau Devin Booker has to go out out of Phoenix. Nih hati-hati. Oke gitu untuk game OKC melawan Houston Rockets. Sekarang kita pindah ke game kedua yaitu Lost Angels Lakers. Yang merasa mendominasi Portland Trailblazers dengan score 135. 115. Sorry microphone-nya keinjak kaki jadi turun. Nah ini bener-bener dominan banget si Lakers ini. Game-nya udah selesai cepet banget. Ini mulai game-nya 10-0. Lalu score-nya sempat 24-8 nih mengingatkan kita dengan almarhum Kobe Bryant. LeBron pun bilang saat score-nya 24 sama 8 tuh dia bilang wah Kobe pasti ada di sini. Dan hari ini pun Lakers memakai jersey untuk memberikan tribute kepada Kobe Bryant dan juga GG. Jadi yang tidak mengecewakan hasilnya. Saat mereka memakai baju tribute untuk Kobe Bryant. Gue yakin juga pasti ada extra motivation. Apalagi season ini mereka juga pasti pengen banget menjadi juara untuk dipersembahkan kepada almarhum Kobe Bryant. LeBron pun hari ini kelihatan lebih cepat dan lebih eksplosif. Menurut gue mereka dia kayaknya udah dapet nih kayaknya nih playoff LeBron mode. Dia hari ini mencatat 30 poin dan juga 10 asis dalam hanya 28 menit saja. AD hari ini mencatat 18 poin dan juga dalam 18 menit tapi tadi dia sempat keluar dari pertandingan karena dia ada back spasms. Tapi dia udah memastikan gue akan main di game kelima nanti dan dia feel good about his back. Oke selain itu juga Damian Lillard hari ini mengalami cedera kaki. Dia tadi lututnya kayak ada masalah ya saat landing, saat melakukan drive. Dia sedang menjalankan MRI belum tau hasilnya apa. Diharapkan sih Damian Lillard ini bisa bermain di game kelima untuk Blazers. Karena Blazers dalam posisi yang tidak enak karena Lakers kayaknya udah confident levelnya sangat tinggi sekali. Menurut gue sih kayaknya akan selesai sih di game kelima nanti akan 4-1 sih kayaknya untuk Lakers melawan Blazers ya. Hari ini Yusuf Nurkis yang paling bagus bermainnya 20 poin untuk Portland Trail Blazers. Sedangkan JR Smith hari ini seperti biasa nulis quote yang bagus banget di sepatunya. What would Kobe do? Lalu di sepatu kanan tulisannya shoot itu gak kokeh setengah mati sih dari gue pas liat itu. Oke itu untuk Lakers melawan Blazers. Sekarang kita pindah ke Eastern Conference. Ada Miami Heat yang berhasil melakukan sweep setelah mengalahkan Indiana Pacers dengan skor 99-87. Ini merupakan sweep ketiga dalam 4 tahun terakhir untuk Indiana Pacers di first round. Wah ini gila banget Indiana Pacers seneng banget kayak di sweep ya. Dan ini 3 dari 4 matchup di Eastern Conference tuh artinya mereka sweep. Eastern Conference agak gak seru ya. Agak timpang kekuatannya. Dragic kembali menjadi bintangnya untuk Miami Heat dengan 23 poin. Amazing series menurut gue untuk digawaran Dragic. 4 game dia mencetak di atas 20 poin selalu untuk Miami Heat. Oke selain itu hari ini pembedanya adalah rebound. Miami Heat 60 rebound sedangkan Indiana Pacers hanya 34 rebound aja. Kalau gue liat nih kayaknya agak susah box outnya Indiana Pacers. Bem ada bio aja sendiri hari ini udah 19 rebound untuk Miami Heat. So no box out. And then juga pembedanya adalah benchnya Miami Heat berhasil mencetak 38. Sedangkan benchnya Indiana Pacers hanya 3 poin saja. Dan ini banyak sekali fansnya Pacers yang kecewa dengan Nate McMillan. Tapi gimana lagi dong? Nate McMillan baru aja di extend nih. Wah jadi perubahannya mungkin untuk tahun depan adalah mungkin di rosternya. Indiana Pacers itu sendiri. Oke game terakhir adalah Milwaukee Bucks yang kita akan bahas. Ini juga game ini sebenernya cukup seru. Tapi skor akhirnya agak jauh yaitu 121-106 untuk Milwaukee Bucks atas Orlando Magic. Milwaukee unggul 31. Yanis tadi kasih advice ke Chris Middleton. Lo harus nembak sampai tangan lo mau copot. Dan itu akhirnya advice-nya diterima oleh Chris Middleton. Dimana dia berhasil on fire banget tadi di quarter keempat. Dia mencetak 18 dari 21 poinnya di quarter keempat. Dan membawa Milwaukee Bucks menangkan pertandingan hari ini. Yanis pun juga bermain dengan bagus hari ini dengan 31 poin. Ini motivasi yang bagus ya. Karena kita pengen lihat banget seorang superstar bisa membela temannya. Agar temannya bisa menemukan ritmenya. Dan ini gue harapkan Kawhi Leonard juga melakukan ini untuk playoff pilihan. Agar Paul George besok lawan Dallas Matrix bisa on fire juga. Siapa tau gue doa dulu. Semoga besok Paul George mainnya kayak Chris Middleton. Amin. Oke. Actually ini game-nya sebenernya lebih close daripada kita bisa lihat hasil finalnya. Bener-bener Bucks harus kerja keras untuk memenangkan pertandingan ini. Dan Nikola Vucevic pun masih impresif banget. Menurut gue hari ini dia selesai dengan 31 poin. Ini sih memang salah satu big man yang bisa nembak. Dan juga gue boleh bilang ini superstar-nya lah untuk Orlando Magic. Oke. Prediksi gue hari ini 3-1 lagi. Tapi gue udah gak tau rekor gue berapa. Besok cuma ada 2 game. Tapi 2-2 gamenya seru banget. Ada Utah Jazz melawan Denver Nuggets. Gue harapkan besok Denver Nuggets bisa menang 1 lah. Jangan 4-1 lah. At least 3-2. Gue harapkan jadi besok gue pegang Denver Nuggets untuk menang. Dan juga bounce back. Lalu juga ada Clippers gue yang lawan Dallas. 2-2 besok. Harus menang agar bisa lead 3-2. Jadi besok gue pegangnya Clippers dan juga Denver Nuggets. Waduh Clippers gue besok nontonnya tegang banget sih. Wuh. Akan ngeri banget. Kalau Clippers gue down 3-2. Waduh gue bisa lemas banget besok. Jadi gue harapkan besok Paul George jangan sampai bau lagi nembaknya. Amin. Oke. Setelah itu kita akan ngomongin beberapa berita dari NBA. Yang pertama ada Brad Brown yang dipecat oleh Philadelphia 76ers. Ini kita udah lumayan expect lah ya. Kalau dia akan dipecat. Karena memang penampilannya sangat buruk sekali di playoff. 4-0 dibantai sama Boston Celtics. Tampaknya juga kita akan banyak melihat perubahan lainnya lagi nanti dari Philadelphia 76ers. Dan mereka tertarik sekali untuk merekrut. Waduh. Asisten pelatihnya Los Angeles Clippers gue. Yaitu Tyron Lu. Dan Tyron Lu pun tampaknya interest banget dengan pekerjaan bersama 76ers. Itu akan seru. Karena menurut gue Tyron Lu juga seorang pelatih yang sangat bagus sekali sih. Dia pasti bisa nanti tuh menemukan kira-kira komposisi yang bagus pemainnya Sixers bagaimana. Oke. Setelah itu ada Taylor Statham. Ini gue lagi baca notes gue. Taylor Statham. Tadi gue udah ngepost foto. Lagi argue dengan Swaggy P. Waduh. Ini gue lagi nanya apakah ada videonya atau tidak di Youtube. Gue harapkan sih ada ya. Biar kita bisa share lah. Kira-kira pertandingan itu seseru apa tuh antara Statham, Taylor Statham, dan juga dengan Nick Young. Dan yang terakhir. Banyak sekali yang request gue memang tentang latihannya. Tim Nasional Indonesia. Seperti kalian ketahui gue tidak bisa kesana. Tapi gue tadi mengambil video dari salah satu stafnya Tim Nasional Indonesia yaitu Raul. Raul ini. Wah jagoan gue juga nih. Raul. Dia tadi memvideokan bagaimana situasi dan juga apa yang sedang dilakukan oleh Tim Nasional Indonesia saat ini yang sedang melakukan training camp di Bandung. Kalau gue lihat nih kayaknya mereka sedang latihannya basic basketball dan juga sedang mencoba untuk membalikan kondisi fisiknya para pemainnya. Tapi kalau gue lihat nih sangat seru banget sih latihannya. Semoga aja sebentar lagi kita bisa langsung ya. Bisa live report mungkin. Semoga-moga mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi lah. Udah bisa meliput langsung latihannya Tim Nasional Indonesia. Karena menurut gue banyak sekali orang yang menunggukan update nih dari Tim Nasional Indonesia. Itu aja sih untuk timeout hari ini. Masih terang belum gelap. Wah ini karena hari ini gue memang punya waktu siang-siang ini untuk membuat video timeout. Maafkan gue memang gue sering banget uploadnya sekitar jam 11 atau setengah 12 malem. Udah banyak yang tidur dan mungkin telat untuk update basketnya. So hari ini lumayan lah sore-sore udah gue update kalian semua untuk hasil NBA dan juga beberapa berita lainnya. So thank you so much guys yang udah selalu setia setiap harinya menonton video timeout. Udah ngasih like, udah ngasih komen. Thank you so much for being so loyal to timeout. Dan guys jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.